Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Nganjuk, Surabaya, tepatnya di Desa Gedung Suko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Kamis Malam. Kronologis kejadian bermula saat dam truk Nopol L8968UI yang dikemudikan Andre, warga desa Sono Ageng, Kecamatan Prambon, Nganjuk, melaju dari arah Nganjuk menuju Surabaya, menyalip kendaraan yang ada di depannya. Namun diduga kurang hati-hati, truk yang dikemudikan Andre melaju terlalu ke kanan. Naas dari arah berlawanan melaju truk tangki Nopol G1796EE yang dikemudikan Dodi Supriyadi, warga Tegal, Jawa Tengah. Karena jarak terlalu dekat sehingga tabrakan tak terhindarkan, dua sopir mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit umum Nganjuk. Kronologi kejadian laka lantas ini? Ya, jadi bermula dari kendaraan cam truk, itu yang dikemudikan Saudara Andri, itu berjalan dari arah barat ke timur. Saat berjalan, mendahului beberapa kendaraan, dia mengambil posisi tanah di jalur tanah dari barat ke timur. Saat sampai di TKP, yang arah berlawanan, berjalanlah sebuah truk tangki, ya truk tangki tonton, yang berkuatan letes, akhirnya tidak bisa menghindar lagi, terjadilah laka lantas. Saat itu, kendaraan tangki sudah beri, niat untuk menghindar ke kiri. Karena jarak tidak memungkinkan, terjadilah laka lantas. Dan laka lantas ini, memakan korban dua orang, buka ringan, sementara sudah ditabat rumah sakit umum. Selanjutnya, kita laksanakan evakuasi, dan Alhamdulillah, Arus Aluntas sudah berjalan dengan korban lancar. Jadi penyebabnya dari kelalean, jadi sisi mananya? Sementara diduga kelalean pada dam truk, karena dia mendahului dari beberapa kendaraan, akhirnya dia mengambil jalur ke belakang kanan. Ada imbuan dan kepada pengendaraan dan? Saya imbu kepada seluruh pengendaraan, pengguna jalan, saat melintas, saat mau mendahului kendaraan, pastikan benar-benar, baik dari depan maupun dari belakang, pastikan aman, baru kita mendahului kendaraan. Utamakan, keselamatan adalah nomor satu. Ingat, ingat keluarga di rumah. Kali lagi, keselamatan adalah nomor satu. Terima kasih. Hingga kini, kasus laka lantas tersebut masih ditangani polisi dari unit laka lantas Prores Nganjuk. Ahmad Carwani, JTV Nganjuk.